Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Bina Amalia Salfitri dengan 7211419229 dari akutan studio 2019 akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu pengguna dan pengembangan sistem yang pertama itu A. Organisasi bisnis area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi produksi dan perusahaan selanjutnya dukungan sistem informasi bagi organisasi sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis SIM dimaksud untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manusia perusahaan B. Organisasi layanan informasi kita telah menggunakan istilah layanan informasi untuk menguraikan milik perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi yang pertama ada sumber daya informasi sebagai sebagian besar sumber daya ini pada umumnya beralokasi di layanan informasi yang merupakan tanggung jawab dari shift information officer atau CIO yang kedua ada spesialis informasi spesialis informasi pada awalnya meliputi analis sistem, programmer, dan operator kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data spesialis jaringan, dan webmaster yang ketiga ada analis sistem analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefiniskan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang keempat administrator basis data administrator basis data adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data tersebut tugas DPA terbagi menjadi empat area utama yang pertama ada perencanaan implementasi operasi dan keamanan yang kelima ada webmaster menanggung jawab atas dan penyajian situs web perusahaan yang tenang programmer programmer adalah menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sistem analis menciptakan suatu posisi analis programmer yang ketujuh ada spesialis jaringan spesialis jaringan adalah bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar dan yang terakhir operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya beralokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan yang C struktur organisasi layanan informasi spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara unit-unit organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi beralokasi di unit detail yang pertama ada trend dari struktur tercentralisasi ke desentralisasi suatu struktur organisasi umum yang bagi suatu operasi tercentralisasi diilustrasikan pada beberapa perusahaan yang mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan lawanan bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaprikasikan yang kedua ada struktur organisasi informasi info inovatif perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral sebagai respon atas kebutuhan ini para penelitisi mengidentifikasikan tiga struktur inovatif yang disebut model skotu atau partner model model partner atau partner model dan model tersekala atau skalabel model selanjutnya D komputasi pengguna akhir komputasi pengguna akhir disebabkan oleh empat pengaruh utama yang pertama ada dampak pendidikan komputer dampak program-program pendidikan komputer yang baik di sekolah-sekolah negeri atau swasta perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan industri mulai terlihat yang kedua murahnya para antik teras selama periode yang sama pasal dibansiri oleh komputer mikro yang berharga murah yang ketiga antrian layanan informasi layanan informasi tidak dapat memberikan respon yang cukup cepat untuk memenuhi tuntutan oleh komputer dan yang terakhir para antik renak siapakah baik perusahaan perantik keras maupun perantik renak membuat perantik renak akan mengerjakan tugas-tugas akuntansi sekaligus yang memberikan informasi bagi pengambilan keputusan yang E pengguna sebagai suatu sumber daya informasi pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi menata dalam mencapai sasaran strategis dan melalui keunggulan komputer itu yang pertama ada keuntungan komputasi pengguna akhir E-UC memberikan dua manfaat utama yaitu menguamakan kemampuan dan tantangan yang kedua mempertik sempit jarak komunikasi yang kedua ada risiko komputasi pengguna akhir sebaliknya ketika pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri mereka akan menghadapkan perusahaan kepada segundang risiko yang pertama sasaran sistem yang buruk kedua sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk yang ketiga penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien yang keempat hilangnya integritas data yang kelima hilangnya keamanan dan yang terakhir hilangnya kembali tiga keahlian pengembangan sistem dengan cara yang sama kita dapat mengidentifikasikan jenis-jenis keahlian pengembangan yang berbeda dan memiliki arti yang penting keahlian komunikasi atau komunikasi skill melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lagi dengan menggunakan komunikasi tulisan atau gambar mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan kita telah mengidentifikasi sumber daya informasi perusahaan yang meliputi perantik teras penampil lunak spesialis informasi pengguna fasilitas basis data dan yang terakhir informasi di otomatisasi kantor otomatisasi kantor dapat dilajak kembali hingga awal tahun 1990-an ketika IBM memperkenalkan istilah pengelolaan kata atau web processing untuk menyatakan suatu konsep yang menyatakan bahwa kebanyakan aktivitas nomor diputuskan pada pengelolaan kata-kata yang pertama ada pergasiran dan pemecahan masalah administrasi kemanajerial mereka mengulai menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pemecah masalah lainnya menggunakan penantaran elektronik untuk menjadwalkan rapat dengan pemecah masalah lain melakukan konferensi video untuk menghubungkan para pemecah masalah di wilayah geografis yang luas dan seterusnya H. Kantermaya konsep kantermaya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir semua di lokasi full grafis selama tempat kerja tersebut terhubungan dengan suatu atau lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik yang pertama adalah telekomuniting telekomuniting diperkenalkan karena sepertinya merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja kedua hoteling atau konser diperinam hoteling dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terbesar yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor yang ketiga keuntungan dan kerugian kantor maya keuntungannya ada biaya fasilitas yang rendah biaya peralatan yang lebih rendah yang berkurang penghentian pekerjaan dan kontribusi sosial ada pun kerugiannya kerugiannya merupakan moral yang rendah kekhawatiran akan risiko keamanan i organisasi maya disebut organisasi maya atau virtual organisational operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian lupa sehingga menjadi tidak terkait pada lokasi-lokasi fisik adanya dampak sosial organisasi maya meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama diidentifikasikan sebagai suatu strategis bisnis konsep ini pada akhirnya akan mendapat memberikan pula dampak pada masyarakat industri umursi yang paling terkait terkarik pada konsep nantar maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambahan dalam bentuk informasi ide dan kecerdasan atau intelijen di yang menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan organisasi tidak lebih berbentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu lokasi besit terima kasih selamat menikmati